Anda kembali di kabar pagi, pemirsa di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan Biro untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Firda Jumardi dari Tuhan Biro Makassar dan Andri Prasetyo dari Tuhan Biro Yogyakarta. Terlebih dahulu kita ke Makassar bersama dengan Firda Jumardi. Selamat pagi Firda, dari Makassar ada informasi menarik apa saja yang bisa disimak pagi ini, silahkan. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa dari Biro Makassar terdapat dua informasi menarik. Informasi pertama ini, empat rumah panggung di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Ludes terbakar. Bahkan seorang pemadam ini harus dilarikan ke rumah sakit karena tertimpa balok kayu. Kebakaran empat unit rumah panggung di Kecematan Desa Bontok, Tanganya. Kecematan Bontok di Robulukumba, Sulawesi Selatan. Terjadi sekitar pukul 3 sore. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan dari warga langsung menerjunkan tiga unit mobil pemadam. Material rumah yang terbuat dari kayu mudah terbakar membuat petugas pemadam mendapatkan kesulitan. Akibatnya, satu pabrik pemotong kayu dan tiga unit sepeda motor ikut Ludes terbakar. Bahkan seorang petugas pemadam terpaksa dilarikan ke rumah sakit Sultan Daeng Raja karena tertimpa balok kayu saat melakukan proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu pemirsa, aksi penangkapan seorang residivis kasus pencurian berlangsung dramatis. Pelaku melarikan diri dengan melompat ke dalam tengah parit. Polisi yang tak mau buruannya lepas ini kemudian mengejar dengan cara menggunakan sampan dan juga berenang hingga pelaku tertangkap. Aksi dramatis terjadi saat seorang pelaku pencurian telepon genggam di dalam rumah sakit berusaha melarikan diri dari tangkapan petugas kepolisian dari Jatan Raspol Restabes Makassar di Jalan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang masuk ke dalam parit berusaha berenang menghindari tangkapan petugas. Polisi yang tak ingin buruannya lepas mengejar menggunakan sampan dan salah satu petugas pun ikut berenang dengan menangkap pelaku. Setelah terjadi pengejaran di dalam air kurang lebih setengah jam, pelaku pun kelelahan dan akhirnya bisa ditangkap dan digiring ke darat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polres Tabes Makassar dan terancam hukuman pidana di atas lima tahun penjara. Yandi Kumala dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta.